Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan materi algoritma pemograman terkait bagaimana cara menampilkan menampilkan angka, angka Y disini angka Y nya itu ada perulangan yang berbeda-beda nah, berdasarkan inputnya yaitu N yang saya saat ini mengajar mata kuliah algoritma pemograman di video saya nanti bisa di cek di playlist algoritma dan pemograman 1 itu sudah saya bahas bahasa dasar apa itu algoritma, apa itu flowchart, bagaimana membuat perulangan, bagaimana membuat flowchart, bagaimana membuat studio code ini juga ada kasus, dimana kasusnya itu kita disuruh meng-inputkan N, nanti tampil hasil angka disini hasil angka nah, polanya ini harus diperhatikan polanya, disini ada pola yang berbeda-beda ada pola ganjil nah, ini ganjil ini ganjil ya, ada pola ganjil nah, diperhatikan lagi ada pola genap ini lah, ini ada pola genap juga apa yang membedakan pola genap dan ganjil kalau pola ganjil itu langsung angkanya misalkan nilai iterasi 1 ya 1, nilai iterasi 2 ganjil berarti 1, 3, 5 karena disini 3 ini kan iterasi ke-1 iterasi ke-2 iterasi ke-3 iterasi ke-4 dan iterasi ke-5 silahkan diperhatikan ya dengan teliti disini ada perbedaan iterasinya nah, disini kalau iterasi ke-6 dia dibagi nah, ada pembagian ini 2 plus 4 ini juga sama disini ada pembagian nah, 2 4 6 8 nah, disini iterasinya jumlahnya juga 5 kalau iterasinya 1 nilainya 1 iterasi 2 jumlahnya 2 nah, ini 2 iterasi 3 jumlahnya 3 iterasi 4 4 kan ini iterasi 5 juga 5 maka yang harus diperhatikan adalah kita harus mengenal pola tadi nah, sebenarnya kedua-duanya itu sama mencari S n ya kalau kita perhatikan rumus S n maaf ya, saya tampilkan nah rumus S n itu seperti ini ini ya nah S n sama dengan 1 per 2 n kurung buka a plus 2 n atau ini saya seringnya pakai yang nomor kedua dari atas S n sama dengan 1 per n m maaf 1 per 2 n dikurung buka 2a plus n min 1 kurung tutup b nah cara yang kedua yang saya pakai misalkan saya tulis disini berarti rumusnya S n sama dengan s n sama dengan n per 2 kurung 2a plus n min 1 b nah ini a itu mengikuti kalau nanti ganjil berarti a nya 1 nah nanti kalau uterasi genap berarti a nya 2 jadi rumusnya yang berbeda disini S n sama dengan n per 2 2a plus n min 1 b nah ini diganti kalau nanti genap ya genap kalau ganjil ya ganjil 1 nah sedangkan yang lainnya ini sama nah yang diminta itu hasil penjumlahan berarti y yang terakhir ditambah y hasil jumlah iterasi berikutnya gitu terus nah iterasi genap ganjil diperhatikan kalau genap nah ini kalau genap disini itu per ya ada pembagian nah ini perhatikan pembagian sedangkan kalau ganjil tidak ada jadi cara ngerumusnya nanti kan yang diminta nilai y nya maka cara nulisnya yaitu kalau nanti ada iterasi ganjil berarti y sama dengan y plus jumlahnya kan yang diminta sn sn jumlah berarti jumlah ganjil kalau nanti genap genap berarti y nya ya y sama dengan y plus 1 per nah ini ini 1 per nya jumlah genap itu logikanya nah cara membuatnya gimana saya buatkan disini ilustrasinya adalah kita punya variable maaf ya saya salah karena kita mulai mulai ini saya buatkan pesiodikutnya dulu 2 kita deklarasikan variable ada variable y dimulai dari nilainya 0 i dimulai dari iterasinya 1 ganjil nilainya 1 genap nilainya 2 terus jumlah ini saya taruh di bawahnya jumlah ganjil jumlah genap untuk mendapatkan hasil penjumlahannya setiap iterasi karena beda-beda nah selanjutnya apa yang di inputkan tadi ada inputan n nah berarti kita variable nya ada n maaf ya ini tadi kelewatan n berarti berikutnya input n nah ini sudah iterasi ini iterasi itu dimulai nanti ada looping nya dan ada batas penentuan apakah sudah looping nya sudah memenuhi atau belum kayak gitu nah ini di cek berikutnya dia iterasi genap atau ganjil i di persen 2 apapun itu yang terkait nanti butuh genap ganjil itu pasti ada proses ini jadi kalau persen 2 hasilnya sama dengan 0 nah ini hasil sisanya hasil sisanya bagi 0 itu berarti bilangan genap berarti harus dilakukan jumlah genap ini juga iya ya saya tambahkan maaf jumlah iya maaf jumlah genap sama dengan tadi rumusnya n bagi 2 n nya itu nyuk-nyuk ketik i nya nah kayak gini maaf saya keliru nah kayak gini dikali 2 kali genap ditambah i dikurangi 1 digalikan b nah ini simbol kalinya ngikuti sum rumusnya ini kali b b nya berapa semuanya b nya sama 2 udah kurung ini diperhatikan ini kurung untuk i dikurangi 1 di program juga butuh ya mana yang didahulukan terus digalikan 2 terus 2 kali genap kenapa karena ini genap nah terus disini jangan lupa y sama dengan y plus 1 per jumlah genap nanti kalau tidak ini urut-urutannya ya ini masih lanjut 6 maaf ini yang 7 nah jika tidak juga gitu langkahnya kita ngikuti jumlah ganjil ini enggak kan variabelnya 2 kata maka saya enggak ada spasi ya ini sebenarnya gandeng semua sama i per 2 dikalikan kurungnya nah ini yang membedakan nah ini ganjil ditambah i min 1 dikalikan 2 kurung ini kurung yang untuk ini ini kurung yang ini nah ini kurung nah sedangkan nilai y nya sama dengan y plus jumlah ganjil nah berikutnya disini nomor 8 saya taruh disini 8 i sama dengan i plus 1 untuk loopingnya agar dia berubah ke i selanjutnya i selanjutnya terus di cek apakah i kurang dari sama dengan n jika i kembali ke nomor berapa ya nomor 4 jika tidak kita print kan print y nomor 12 selesai ini pesio diukutnya sedangkan flowchartnya saya buatkan disini maaf ini saya tulis pesio diukutnya disana tadi misalnya nanti saya tulis lagi sendiri mulai ini untuknya deklarasi ada n ada i sama dengan 1 y sama dengan 0 ganjil maaf ganjil sama dengan 1 genap sama dengan 2 jum ganjil atau saya pakai variable at juga boleh ini A sama dengan 1 biar tidak panjang panjang nulisnya B sama dengan 2 jum A jum B inputkan N deklarasikan eh maaf kok deklarasi pengecekan if di persen 2 sama dengan 0 jika persennya ini kurung dia ngerjakan panjang karena panjang iya apa yang dilakukan berarti jum genap itu B sama dengan i dibagi 2 dikalikan i dikali 2 maaf ini pake B ditambah i dikurangi 1 dikalikan 2 2 itu selisihnya nah kurungnya diperhatikan ini kurung untuk disini 1 terus disini ini kurung nah untuk tutup terus Y sama dengan Y ditambah 1 dibagi jum B nah jika tidak jum A sama dengan ini sama hanya berubah di nilainya saja yaitu ini A nah terus Y nya sama dengan Y plus jum A terus berikutnya i plus plus i plus plus sama dengan i tambah 1 nah gitu terus dicek apakah i kurang dari sama dengan n ini untuk ngecek ya jadi perulangan kan ada 3 kondisi nilai awal perulangannya terus pengecekan berhentinya jika iya berarti ke nomor 4 jika tidak print print Y selesai oke kita ambil ini ya biar tidak menghalangi nah kita lanjut flowchartnya ini ini saya pakai A B gitu ya ini B ganjil A jum A jum B biar tidak panjang-panjang terus jika iya apakah i di persen 2 sama dengan 0 ini kan genap ya genap jika iya apa yang dilakukan ini ini saya pakai jum B nah sebelum jum B disini harus di nah saya tambahkan rumus jum B sama dengan i dibagi 2 dikalikan benar ya rumus saya kali benar oke dikalikan i maaf ya kok i disini 2 kali A nilai awalnya misalnya saya nulis 2 2 kali B 2 kali A tergantung kalau B kan genap kalau A ganjil gitu berarti ini 2 dikalikan B ditambah i dikurangi 1 dikalikan 2 ditutup kurung tutup kurung lagi rumus ini saya copy hanya merubah nah kalau tidak dihapus nah cipaya buat turup garisnya ini yang agak nah jika tidak ada karena harus dirubah juga ini jum A ini A jadi yang membedakan disini terus disini gak usah bagi terus disini jum A ini yang membedakan rumusnya terus berikutnya I++ ini juga diarahkan ke sini terus pengecekan jika tidak ini ini ada kesalahan stop latinya nah jika iya ini simbolnya nah kayak gini jika iya jika tidak ini selesai maaf ya kalau memang buat project itu lumayan lamanya disini nah ini tadi ada yang hilang simbolnya kepotong apa kepindah tadi simbol yang iya juga gitu saya ulang ya disini harus diperhatikan simbol yang ini juga ada kita mulai kita inputkan n n di persen 2 itu untuk menentukan ini iterasi genap atau ganjil karena berbeda ya tadi kalau genap sama ganjilnya nah ini juga saya disini sudah benar 2 kali genap yang sini 2 kali ganjil cuma tadi saya salah disini i gitu salahnya terus sudah dapat penentuan ini i genap atau i ganjil berikutnya di jumlah a dengan nilai sn ganjil sn genap terus y nya ganjil kayak gini kalau y nya genap kayak gini itu yang membedakan ini flowchart nya saya block semua biar saya group ya nanti kalau dipindah pindah gak geser udah selesai kita ke program nah di programnya tadi sudah saya buat mohon maaf ya saya sudah buat dulu nah disini saya pakai ganjil misalkan ini saya ubah A berarti ganjil ini B ini genap ini jumlah jumlah nah kalau merah itu berarti ada yang ada yang keliru nah kelirunya karena kita merubah variabelnya nah terus disini kita perhatikan tipe datanya titik float variable n tadi di float sedangkan yang disini di apa di ini scanner INP terus ini kita rubah jum B ini B ini jum B nah jum B ini saya taruh kayak gini saya sesuaikan urutan matematis ya operasinya bagi dulu baru di jumlah tapi yang penting saya kurung sudah terus yang ini jum A itu untuk ganjil ini ganjil itu A nah ini jum A kita cocokkan hitungan manualnya kita cocokkan hitungan manualnya saya geser kesini saya geser dimana ini kalau nanti atau saya taruh di Excel ya saya taruh di Excel tadi iterasi pertama ganjil pokoknya ini kan 5 misalkan saya 5 ganjil genap ganjil genap ganjil misalkan saya inputkan 5 misalkan ini input 5 maaf ya ini tidak kelihatan ternyata nah seperti ini input 5 kan kalau ganjil itu hanya 1 terus kalau genap kan 1 dibagi 2 plus 4 gini kan tadi terus kalau ganjil tadi iliterasi ketiga ini 1 tambah 3 tambah 5 kalau genap berarti 1 dibagi iliterasi genap ini ke 4 saya tambahkan disini maaf saya lanjut dulu 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 kan iterasi ke 4 jumlah iterasi itu mempengaruhi jumlah iterasi mempengaruhi ini 1 ya jumlah sukunya 1 iterasi kedua jumlah sukunya 2 iterasi ketiga jumlah sukunya 3 iterasi ke 4 jumlah sukunya 4 iterasi 5 jumlah sukunya 5 ini kan iterasi 1 iterasi 2 iterasi 3 iterasi 4 jumlah sukunya diperhatikan ada 4 genap ganjil sendiri-sendiri kalau yang ganjil kan sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 nah ini di jumlah semuanya yang diminta nilai Y itu jumlah semuanya hasilnya ini 35,2167 kita perhatikan di programnya apakah sama kita inputkan 5 oke cocok misalkan kalau kita inputkan lagi ilustrasinya misalkan saya inputkan disini saya copy ya mohon maaf saya copy saya inputkan disini 3 3 berarti kan hanya sampai sini ini tidak nah ini kita jumlah jumlah kita cocokkan kalau inputannya 3 10,167 sama misalkan saya inputkan 6 saya inputkan 6 disini input 6 saya copy ya cuma nanti saya tambahkan oh iya terakhir ini aja nanti tinggal nambahkan berarti berikutnya genap terakhir ke 6 berarti ini tambahnya 1 dibagi sebanyak 6 sukunya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 6 ya 1,2,3,4,5,6 oke ini kita zoom oke hasilnya 35,2 dan running yang di program 6 35,24 oke sama mungkin itu yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kelas terkait apa yang kesulitannya apa dan sebagainya cara memahaminya bagaimana dan seterusnya nanti kita ketemu di kelas offline di kampus terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati